Halo sahabat Brandly, apa kabar? Oke, disini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal dimana yang pertama adalah 8 pangkat minus 1 per 3 dikali 9 pangkat setengah 8 pangkat minus 1 itu bisa kita jawarkan menjadi 1 per 8 3 dikali 9 pangkat setengah itu sama dengan akar 9 nah disini 1 per 8 pangkat per 3 akar 9 adalah 3 kalau kita lihat kita bisa coret ini sehingga hasilnya tinggal 1 per 8 kalau kita jabarkan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 tinggal kita naikkan sehingga jadinya minus oke, untuk soal yang nomor 2 adalah 36 pangkat setengah dibagi 27 17 pangkat 2 per 3 dikurangi 16 pangkat 3 per 4 oke, disini 36 pangkat setengah itu bisa kita jadikan akar 36 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 16 itu sama dengan 4 pangkat 2 sehingga dipangkatkan 3 lagi per 4 per 4 oke, 36 itu berarti akar 36 adalah 6 per ini tinggal kita kalikan saja berarti 3 pangkat 6 per 3 dikurangi tinggal kalikan juga 4 per 6 ini tinggal 4 ini tinggal 3 coret saja dicoret dicoret ini tinggal 5 ini juga dicoret coret ini tinggal 5 jadi hasilnya adalah 6 per 6 per 3 pangkat 5 dikurangi 4 4 pangkat 5 ya oke, 6 nya kita bagikan 3 jadinya 2 ini dibagi 3 tinggal pangkatnya tinggal 4 oke, itu hasilnya untuk selanjutnya nomor 3 dan selanjutnya akan ada di video selanjutnya terima kasih semangat buat belajar selamat menikmati